Pembalap tim satelit Ducati Pramac Racing, Johan Zarko benar-benar menjadi incaran utama Honda untuk membela tim satelitnya LCR di MotoGP untuk musim depan. Setelah kehilangan Alex Rins, tim LCR Honda sedang mencari sosok pembalap berpengalaman untuk melengkapi skuadnya di MotoGP 2024 nanti. Johan Zarko menjadi sosok yang dianggap pas, karena sudah malang melintang membela sejumlah tim di sepanjang karirnya. Pengalaman tersebut dinilai punya manfaat besar untuk pabrikan yang sedang mengalami permasalahan performa tersebut. Namun, pindah ke tim satelit LCR Honda saat ini bukanlah menjadi pilihan utama bagi Johan Zarko, ia masih berusaha keras untuk bisa bertahan dengan motor Ducati, meski ke tim satelit lain seperti Gresini Racing. Meski demikian, komunikasi antara Johan Zarko, Honda dan tim LCR sudah terjalin. Seperti dikutip dari GP1, manajemen HRC dikabarkan telah menyiapkan proposal dengan iming-iming gaji menarik buat Zarko kabarnya angkanya mencapai dua kali lipat dari yang diterimanya saat ini di tim Pramak Racing. Kepastian kontrak Johan Zarko di bursa pembalap masih menunggu kepastian transfer Marco Bezzeci, hingga saat ini, Bezzeci belum membuat keputusan apakah ia bersedia membela tim Pramak Racing atau tidak. Jika ia ngotot ingin bertahan di tim VR46, tentu wacana Zarko bergabung dengan tim LCR Honda gagal terwujud. Kami menjalin komunikasi dengan beberapa agen, termasuk salah satunya Johan Zarko, kami sedikit kaget, karena sebenarnya Zarko terlihat sangat kompetitif dengan motornya yang sekarang. Kata bos LCR, Lucio Cecinello dikutip dari gridoto.com subtit albo pages Pramak Racing